Harta ini ketika kita memilikinya ada keterikatan hati kita dengan harta maka disyariatkan zakat diperintahkan kita untuk sodaka bahkan kata Nabi SAW sodaka itu bukti keimanan kalau antum beriman tadi akidahnya benar antum keluarkan zakat antum keluarkan sodaka antum bantu fakir miskin karena antum yakin ini fulus dari siapa? dari Allah SWT ini milik Allah SWT maka coba antum pikir dengan benar kalau ada orang kasih duit antum 10 juta antum ada kasih duit 10 juta terus anak katakan kepada antum tolong bagikan antum bagikan enggak? dibagikan karena dia tahu bukan fulusnya dia fulusnya anak sedangkan Allah ketika memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat untuk bersodaka apakah kata Allah wahai orang-orang beriman tolong bukan Allah bilang tolong tapi Allah perintahkan berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian itu dari aku kata Allah jangan lalui terus kenapa orang berat untuk bersodaka padahal ini uang milik siapa? milik Allah jangan lalui yang ngasih Allah lalu Allah masih berusaha untuk merayu manusia dengan mengatakan kalian sodaka aku ganti karena manusia pelit jadi masih berat kata Allah hutang sudah akadnya sama manusia hutang Allah mengatakan kalau kalian ngutangin Allah orang kalau saudara sama ngutangin, lebih mudah mana? ngutangin, karena balik balik kalau saudara aku hilang tapi kalau ngutangin dia, merasa gak balik insya Allah, apalagi tahu yang berhutang orang amanah Allah sampai mengatakan di ayat lain siapa yang mau ngutangin Allah lalu Allah melipat-gandakan buat dia kemudian Allah melipat-gandakan buat dia kalau di dunia utang yang berlipat-gandakan namanya riba, tapi sama Allah Allah akan kasih ganti Antun keluarkan gak jamaah males ada kota amal gak disini? gak ada kok belum lewat? oh gak berjalan kota amal Masya Allah Antun datang ke sana jamaah orang lewat aja gak ngasih gimana di sana sendiri jamaah manusia itu yang lewat di depannya kadang-kadang gak ngasih makanya kadang-kadang perlu dipaksa orang perlu di jalan karena ya jalan dia jalan itu melihat ngasih enggak ngasih kadang-kadang lewat langsung dia lewatkan enggak lah takut riak dia bicara iman ya mah takut riak ini zakat disyaratkan untuk menunjukkan jiwa kita untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang lain terima kasih Terima kasih.